I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love for the fakeness, if you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love for the fakeness, if you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up Halo teman-teman, jumpa lagi di channel Osundroid, kesempatan hari ini saya akan mereview sebuah MIUI mod iOS yaitu MIUI yang dimodifikasi sedemikian rupa hingga tampilannya akan seperti iOS untuk lebih jelasnya, tonton video ini sampai selesai baik sebelum kita lanjut, bagi kalian yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa untuk klik subscribe dan aktifkan notifikasinya agar kalian mendapat pembaruan saat osundroid nanti membuat video yang terbaru buat kalian, setuju? langsung saja kita lihat untuk about rom atau rom yang menjadi pembahasan kita kali ini yaitu bisa dilihat di depan kalian yaitu about iOS 15 table dan disini untuk tampilan UI dari setting pun sudah seperti iOS ya untuk gaya dan lain-lain untuk detailnya, about kalian bisa lihat disini tampilannya sudah seperti iOS dan iOS 15 untuk versi Androidnya adalah Android 13 disini berdasarkan MIUI 14 global ya teman-teman jadi kalau kalian ingin menggunakan bahasa apapun di custom ROM MIUI mode OS ini ya teman-teman saya rasa akan didukung karena disini basicnya adalah dari MIUI global oke kita lanjut saja untuk display yang ada pada MIUI port ini oke untuk display saya rasa ROM ini sangat smooth ya teman-teman kalau menurut penilaian saya karena disini yang penting-penting saja bloodware yang penting disertakan saya sendiri tidak menambahkan banyak aplikasi karena untuk biar ringan saja ya teman-teman oke langsung kita buka stock wallpaper yang menarik disini tapi sebelumnya kita cek untuk konektivitas YV ya tersambung biar bisa membuka tema tema bisa menggunakan biasa nah disini juga sudah include untuk wallpaper koleksi atau stock dari iPhone 14 Pro dan Pro Max ya kalian bisa menerapkan ini jika kalian bosan misalnya dengan wallpaper biasa banyak stocknya yang bisa kalian terapkan di ponsel Gingo ataupun Willow kalian disini untuk Willow tidak diuji ya teman-teman hanya Gingo selanjutnya untuk gestur ya untuk tombol saya sarankan untuk menggunakan tombol gestur ya teman-teman tapi kalau untuk menggunakan tombol biasa nanti tampilannya kurang bagus nah ini contohnya menggunakan tombol gestur tidak disarankan ya untuk menggunakan tombol biasa konvensional lalu untuk widget seperti biasa kalian juga bisa menerapkan widget kesehatan ataupun shortcut yang penting seperti yang saya gunakan itu di center kemudian pembersih kalkulator pokoknya hal yang berguna di bagian beranda ponsel kalian oke saya rasa itu untuk pembahasan mengenai display nanti kalian kalau misal kalian akan tahu lebih jauh sekarang ke user experience dari keamanan layar di sini didukung untuk pengaman layar menggunakan pola sandi dan juga fingerprint tidak ada dukungan untuk VSI D lalu untuk kunci layar kalian bisa mengaturnya nanti jika menggunakan customer mode MIUI ini banyak hal tampilan yang akan berubah mengikuti layaknya VSI exposure di sini kalian bisa mengatur exposure itu setelan tambahan ya untuk bahasa yang seperti saya katakan tadi saya rasa mendukung semua bahasa lalu ada akses bantuan tombol dan juga lain-lain ya pokoknya lalu iklot ini adalah miklot ya saya belum menguji untuk miklot apakah bisa ataupun tidak nanti kalau kalian menguji ya infokan di kolom komentar ya lalu apalagi ya teman-teman disini disini ada itune dan app store disinilah ada untuk memanage aplikasi sistem aplikasi bawaan aplikasi pihak ketiga ya memanage disitu dengan mudah sekaligus dengan perizinannya nah untuk apple store nya ya ikonnya seperti itu itu adalah playstore nah disini sudah ada dukungan playstore jadi kalian tidak perlu menginstall ke apps nanti saat penginstallan ROM artinya sudah include nah untuk tool lain-lain seperti itu dan sekali lagi ya ROM ini sudah include magis jadi kalian tidak perlu root magis juga oke baik kita lanjut ke cara installnya oke pastikan kalian sudah mendownload ROM UI mode EOS nya yang kalian letakkan di memori apapun SD card ataupun internal ya pokoknya pintar-pintar kalian letakkan ini matikan ponsel untuk masuk ke mode recovery saat berada pada menu recovery alangkah baiknya kalian backup seperti EFS hal yang penting ya terutama data kalian untuk sewaktu-waktu dikembalikan kalau sudah hapus delvix system case data cc vendor kalian swipe ke kanan lalu jika sudah disarankan untuk memformat data ya agar pembersih ketikan yes kalau memformat data itu ketikan yes lalu tinggal enter pada bagian bawah ini jika sudah kalian browser kalian cari ROM zipnya lalu tinggal install dan swipe ke kanannya akan saya berikan contoh juga misalnya seperti ini ya filenya ROM zipnya kalian klik saja lalu swipe ke kanan tunggu prosesnya sampai selesai tidak perlu install magis tidak perlu install japps ya langsung kalian rebut ke sistem jika tidak booting kalian bisa install firmware disini tidak install firmware juga bisa ya teman-teman nanti pada saat pertama kali akan biasa mati hidup mati kemudian hidup lagi kemudian mati lagi biarkan saja sampai dia masuk ke mode homescreen ya tanpa perlu langsung masuk ke homescreen tanpa perlu akun mi ingat yang saya katakan tadi kalau sudah reboot ke sistem biarkan saja walaupun dia hidup dan mati lagi kemudian boot lagi biarkan saja tunggu saja sampai masuk ke sistem oke kalau sudah masuk begini kalian bisa langsung setting ya teman-teman menggunakan wallpaper apun yang kalian sukai kemudian menggunakan tombol operasional menggunakan gesture disarankan oke selanjutnya apakah ada bug di ROM ini tentu saja ada tapi itu kecil ya untuk sebagian fungsional ponsel berfungsi normal ya di kontrol center sini hal catatan saya yaitu bug pada bagian AOD atau always on display disarankan kalian mengaktifkan dahulu lalu kalian matikan lagi seperti ini untuk agar AOD nya layarnya bisa mati atau layar AOD nya kalian perlu matikan seperti itu untuk lain-lain saya belum menemukan cukup mulus kalian bisa infokan di kolom komentar kalau kalian menemukan bug apapun oke mungkin itu saja kali ini jika kalian suka video ini jangan lupa klik like dan juga subscribe bagi yang belum subscribe semoga ulasan ini bermanfaat dan menjadi referensi sebelum kalian memutuskan untuk menginstall ROM ini sampai jumpa di kesempatan berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati